Iya betul sekali, bagus sekali bridgingnya ini ya, bagus Ada yang cuma jadi aki doang ada nggak? Akunya hybrid tapi cuma jadi aki doang Ada, buh Smart hybrid Halo sama Toto, balik lagi bersama kami, Nabil dan Deas Di Oto Pot Pot, 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 Pot Episode nggak tahu ini udah berapa ya, saya 10 deh Iya kayaknya udah banyak lah, Alhamdulillah Terima kasih yang sudah nonton, subscribe, like, komen, share pokoknya, terima kasih Terima kasih banyak Sebelum kita ngobrolin soal pembahasan kita kali ini Gue pengen ngasih tahu nih, berita kemarin gue lihat berita ada Si Mark Zuckerberg bongkar Porsche, bukan bongkar ya, custom Biar jadi minivan buat istrinya Karena istrinya kan ternyata pengen mobil minivan dong Minivan tuh sejenis MPV ya, kalau gitu ya Mini van tuh kayak gitu Si istrinya tuh pengen ngomong ke Mark Tolong dong babe gitu kali ya Tolong dong bikinin aku mobil yang panjang-panjang Terus Marknya kan pengennya Porsche Yes Akhirnya Mark yang bikin 911 Yang turbo Istrinya Kalau nggak salah Terus istrinya juga dibikinin Porsche Tapi minivan Terus sliding door Betul sekali Terus warnanya sama lagi Iya warnanya sama Oh emang orang kaya mah beda Iya Warnanya kayak grey-grey-grey Ya abu-abu gitu lah Keren sih gitu Emang orang kaya mah ada-ada aja Itu kalau nggak salah bengkel customnya yang di Amerika itu sih West Coast West Coast Itu kalau lu tahu West Coast itu dulu ada cara namanya Pima Ride Oh itu Pima Ride tuh bengkelnya Iya itu West Coast Biasanya West Coast kan Oh Itu dulu banget tuh Kalau anak-anak jaman-jaman 2000-an lah tuh pasti tahu Tapi ya walaupun orang kaya Mobilnya tetapi jalan Nggak bisa terhindar dari yang namanya Tilang Iya betul sekali Iya nggak sih Bagus kan bridgingnya ini ya Bagus Tipis-tipis bro Iya Betul Ngomong-ngomong soal tilang Ini bentar lagi Tanggal 14 Bakal dimulai operasi Operasi zebra Zebra Kenapa sih namanya operasi zebra? Jadi Zebranya mah Enggak Jadi Asal muasalnya Asal muasalnya Asal muasalnya Dari zebra juga Iya Maksudnya operasi zebra tuh Yang ngambilnya dari zebra cross Karena berhubungan dengan jalan raya kan Oh gitu Ini namanya operasi zebra Menarik juga ya operasi zebra Itu bakal dimulai di Tanggal 14 14 Dua minggu biasanya Sampai tanggal 28 Atau 27 Oktober ini Oh Jadi persiapkan si Mesternka Pajep Mobil motor Harus Aman semua layar Pakai sabuk pengaman Helm Ya segala macem Padahal dindo kan udah Udah mulai aktif Ini ya Apa namanya Itilang Itilang Cuma kayaknya Tetep harus Iya Ada yang manual Disamperin Iya Tetep harus disamperin Terus ada berita apa lagi mas? Nah kemarin aja Baru Dateng gitu Kita dateng Acara loncengnya Ah sih Acara lonceng apa? Peluncuran SUV Asal China Cherry Tigo 8 Cherry Tigo 8 Yang harganya Wow 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 Harganya Wow Harganya itu berapa? Yang kan ada dua tuh Cherry Tigo 8 Comfort Yes Sama yang Tigo 8 Premium Premium Nah yang Tigo 8 Comfort tuh berapa harganya? 349.500.000 350.000.000 Kurang gope Yes Seven seater Yang ini? Yang premiumnya? Yang paling mahalnya 389.500.000 Lebih murah daripada Bayangin Segitu ya Kalau di brand Jepang Dapetnya Yaris Cross HR-V Yang Yang belum Itu belum mentok gitu Iya Baru Five seater lah Iya Ini seven seater Seven seater Panjangnya 4,7 Udah kayak Fortuner Panjangnya Tapi lebih Lebih tipis Jadi dia memanjang gitu ya Iya Nggak lebar Mesinnya udah turbo Iya 20 290 Newton meter 189 PS Iya 1,6 Turbo Yes Turbo Udah gitu Udah ada snyalah Lumayan lengkap Iya Ada sembilan Macem Iya Macem-macem Safety Safety Advanced Dan lain-lain Itu keren banget Kalian bisa lihat aja Di internet ya Di Auto Project juga Kalian bisa lihat Di social medianya Nah Udah Langsung aja kita mulai Kita mau bahas apa sih Ngomong-ngomong Apa Ngomong-ngomong apa Enggak Nggak jadi Lu aja Apa Iya mau bahas Mesin Mesin Iya Mentang-mentang habis bahas Mesin 290 Kita bahas Mesin Saba Toto Tapi yang dimaksud Mesin itu Kita mau bahas Kayak Mesin listrik Mesin bensin Mesin diesel Apa lagi tadi Uap Hidrogen Uap Iya Ya awal-awal kan emang Mobil itu tercipta dari mesin uap Awalnya Terus baru Beralih ke Mesin bensin Mesin diesel Oh Bensin dulu baru diesel Baru listrik Terus habis itu Hidrogen Hidrogen sih masih Ya Next Walaupun kalian pasti udah Banyak yang tau ya Soal mesin bensin Tapi kita Mungkin mulai dulu dari mesin bensin Betul Karena mesin bensin tuh Banyak banget jenisnya Banyak banget jenisnya Ada Kalau ada yang gue tau ya Dari dulu Awal-awal tuh ada Yang mesin Bensin yang masih Karburator Masih Yang injeksi Terus masih dibagi lagi Iya Tapi Tapi yang gue Ngeliat perbedaannya Banget tuh kan Ada di Apa namanya Boxnya kan Ada yang inline Ada yang V Si konfigurasinya Iya konfigurasi Pistonnya ya Yes Itu ada inline Tiga baris Empat baris Enam baris Iya Ada V V Enam 6, 8, 12 Terus ada Boxer Flat Yang horizontal Kalau flat tuh Sampai berapa tuh Sebenernya gak ada Kalau Boxer atau flat Gak yang Ada angkanya gitu Sebenernya Tapi rata-rata Pistonnya berapa Empat Enam Iya sekitar segitulah Hampir-hampir mirip Sebenernya Sama yang inline Sama yang inline Sama yang V Sebenernya konfigurasinya tuh Ya hampir-hampir mirip lah Angkanya gitu Tapi jenisnya aja Yang Yang boxer Atau yang flat Bentuknya Pistonnya gini Iya Horizontal Horizontal Kalau yang V Bentuknya gini V gini Bersudut Sudut Kalau yang inline Lurus gitu Baris Iya berjejer Tapi jangan lupain Itu kan semua Pakai piston ya Kalau yang ini Ada satu mesin Rotary Iya rotary Itu beda Itu Namanya rotary Tapi bukan bulat ya Lebih ke segitiga gitu ya Terus muter Iya Nah itu kita ngomong dari Ini dulu deh Apa namanya Inline Kenapa sih Orang Banyakan mobil sekarang Itu banyak memanfaatkan Inline Konfigurasi inline Konfigurasi inline tuh Kalau Menurut gue Setau gue ya Karena dia tuh Lebih gampang Kalau misalnya rusak Oh Gak ribet Gak seribet Si V Atau Flat gitu Karena kan Dia bentuknya Jejer ya Jadi kalau rusak Tinggal cabut Tinggal cabut Tanpa harus Bikin konfigurasinya Lagi gitu Mungkin konfigurasinya Ada Tapi gak seribet Yang lain gitu Iya Iya Hitung-hitungannya tuh Lebih sederhana Lebih sederhana Dibandingkan Mesin V Atau flat Berarti perawatannya ya Misalnya kalau Ada masalah apa Perawatan Selain busi Kalau busi kan tinggal cabut Kalau ini Perawatan di dalamnya Kayak piston Karet clapnya Segala macem itu Itu mungkin Lebih gampang Lebih gampang Tapi Dibongkarnya juga Lebih gampang kan Oh iya Kan tinggal Kan atasnya doang Kan yang dibuka Dibuka tinggal Bilang-bilang Kalau V kan Mesinnya gede Terus Nyamping Terus di Atur-atur lagi Iya Karena dia bener-bener Perhitungannya Menurut gue tuh Agak ribet kan Kalau mesin V itu Emang Harus diapuin ya Mesin V itu Salah satu mesin Yang bisa memberikan Tenaga yang besar banget Harus diapuin Hampir semua mobil-mobil Yang berperforma tinggi nih Pakai mesin V Pakai mesin V ya Lamborghini Ferrari Bugatti Iya Kebanyakan V Enginnya V Tapi inline Sama V kan Rata-rata Ditaruhnya di depan ya Iya kan bener Betul Ditaruh di depan Tapi Untuk mobil Yang ditaruh Di mid-engine Mid-engine tuh Bisa Pake Pake boxer Pake boxer gitu ya Kalau boxer tuh Masih Kadang-kadang Banyaknya tetap Ditaruh di depan Mesin boxer yang terkenal tuh Paling terkenal tuh Subaru 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 tuh semuanya Boxer Boxer mesinnya Bedanya boxer sama flat tuh kan Sebenernya mirip-mirip Mirip-mirip Sebenernya ya Setau Setau gue ya Setau lu juga mungkin Yang mirip-mirip Tapi biasanya Peruntukan Ditaruhnya tuh Yang agak bedanya Masalah Penaruhan Mesinnya tuh dimana Iya Kalau boxer tuh biasanya Emang masih tetap Front engine Biasanya di depan Kalau Si flat itu Biasanya Mid-engine Di tengah ya Di tengah Taruh Nempel banget Di bawah Iya di bawah Karena emang Buat ngejar Center of gravity-nya Biar mobilnya tuh Lebih sustain Iya lebih gesit lah Iya Belok-belok tuh Nggak kebanti Iya Power of ratio-nya Juga lebih oke kan Uh anjir Kita terlalu Ini terlalu Fisikawan sekali Ini Pusing Tapi dibanding Dari 4 Eh 4 tadi Apa 3 Ya 4 lah Sebenernya sama Rotary Iya Yang Rotary kan Paling beda sendiri Iya Itu tuh Gimana sih maksudnya Dia ngincer apanya Kenapa bisa Diciptakan Rotary Engine gitu Kan yang Yang pake kan RX-7 Iya RX-8 Mazda lah Mazda rata-rata Rotary kan Setau gue Dibikin Rotary itu Karena Si mesin itu Jadi minim friksi Hmm Gesekannya Gesekannya Gak terlalu Gak terlalu Intens Kayak si mesin Inline V Atau flat Si Rotary itu Minim friksi lah Jadi Emang Tenaganya Yang dihasilkan Sebenernya Gak terlalu Gede loh Mesin box 1 Tenaganya Cuman Lebih Powerless Jadi gampang Penyaluran tenaganya Karena gak ada Friksinya yang banyak Iya Gak terlalu banyak Friksi Jadi tenaganya Lebih Ngalirnya tuh Lebih cepat Ke transmisinya Lebih konstan Kalau misalnya Ada Ada friction Kan ada pengurangan 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 Akibat hambatan Hambatan itu Misalnya tenaganya Yang dihasilin Mesinnya doang 100 Tiba-tiba Ke transmisi Jadi cuma 80 Iya gitu Nah kalau yang Rotary Itu emang 100 ya Kemungkinan besar 100 Itu setahu gue ya Setahu gue Tapi Si Rotary Itu emang Kalau di Indo ya Kalau rusak Emang lumayan PR Harus yang bener-bener Bongkarnya semua ya Iya Bongkarnya semua Dan Harus yang bener-bener Ahli banget sih itu Mesin Rotary itu Tapi Mobil-mobil yang terkenal Mesin Rotary itu Selain Mazda apa? Ya Mazda sih Mazda ya? Iya RS7 RS8 Kalau Inline? Kalau inline? Inline tuh rata-rata Mobil Jepang Jepang sih Yang banyak inline tuh Eropa ya Sedikit lah Amerika banyak V Iya Amerika V Iya Amerika V Orang incer tenaga kan Iya Orang incer tenaga Torsinya Biar besar Tapi kalau mobil-mobil Offroad tuh rata-rata V apa enggak? Kayak maksudnya Kayak Oh Yang gede-gede Rata-rata mobil offroad V V Yang oke V Itu emang Di incer tenaga Dan torsinya kan Ya itulah sekilas Tentang mesin bensin lah ya Iya Banyak banget Kalau mesin diesel tuh Ada konfigurasi-konfigurasi lain enggak? Enggak sih Cuma Inline aja? Iya Diesel tuh inline Setau gue ya Diesel tuh inline Yang emang Tipenya gitu aja Tergantung Si CC Sama Turbonya kan Karena sekarang Jaman sekarang beda sama jaman dulu Jaman dulu tuh Diesel Enggak pake turbo Panther contohnya dulu Yaudah Mesin diesel Mesin diesel aja gitu Kalau sekarang kan Biar nambah Oke Tenaganya Efesiensi bahan bakarnya juga Nambah oke Ya sekarang ditambah turbo Rata-rata Dikasih turbo charge Nah turbo charge kan juga Bisa masuk ke Mesin bensin kan? Bisa Semua Konfigurasi masuk kan? Masuk Mau inline Mau V Mau apa dan segala macam Masih masuk semua Terus Sekarang mobil listrik nih Mobil listrik kan Gak pake konfigurasi macem-macem Iya Di dalamnya tuh kan Cuma Batere Iya Batere sama motor listrik aja Iya motor listrik Motor listrik kan bentuknya Kalau kalian main Apa Minipat WD ya Iya Tamiya Itu kan Dinamo bentuknya kayak gitu Iya Sama gear-gear-gear gitu Nanti tinggal dikasih lilitan aja Iya Lilitan itu Tembaganya yang merah itu Tembaganya iya Biar kencang Dikilik Dikilik gitu Dinoe dikilik Tapi emang bisa emang Di mobil Mobil kayak itu Mobil listrik Mobil listrik gue gak tau ya Kalau Kalau jaman-jaman sekarang kan Kalau mau ningkatin performa kan Mau mobil bensin Mau mobil diesel Mau mobil listrik Yaudah tuning ecunya aja Oh iya Book limiter-limiter ini Di bongkar-bongkar Limitnya dicopot lah Gitu Dicabut Betul Betul Karena gitu kan Udah canggih lah Kalau zaman sekarang tuh Iya tapi Tapi mobil listrik juga udah Apa yang bisa Bersaing lah Tenaganya sama mobil Mobil bensin Apa Mobil bensin dan diesel Karena kan tadinya Mobil listrik menangnya Cuma menang Menang Akselerasi doang Iya torsi di awalnya kan Karena dia instan kan Tenaganya Jadi Kadang buat Kayak Kalau kita lihat Drug risk Mungkin 201 meter 402 meter Mereka pasti menang duluan Tapi kalau top speed Masih bisa Iya Mobil Mobil bensin Mungkin masih bisa Lebih oke gitu Ini Pertanyaan gue ya Kebanyakan Kan kan mobil-mobil Yang sekarang Mobil listrik yang sekarang Contohnya kayak Ioniq 6 nih Ioniq 6 kan dia punya Dua mesin Dua motor Eh dua motor kan Dua motor listrik Yang di depan Untuk Reda depan Itu reda belakang Itu bakal menambah Top speed apa enggak? Apa kayak Cuma menambah tenaga Masing-masing aja? Tenaga Masing-masing tenaganya aja Jadi Geraknya jadi lebih cepet kan Istilahnya Kayak di Mobil Konvensional Penggerak AWD Sama yang enggak AWD Yang 4 wheel drive Atau Real wheel drive Itu kan masih beda kan Iya Dapet gripnya Lebih cepet Lebih stabil Gripnya Lebih Gue kira itu karena Mesinnya dua Bisa Nambah Top speed Atau torsinya Iya Nambah masing-masing Si Kalau di mobil listrik kan Masing-masing motor listrik Itu punya tenaga sendiri-sendiri kan Dibagi gitu? Dibagi kan Mungkin Misalnya kayak Ioniq 6 gitu ya Gue lupa Tenaganya berapa ya Mungkin Dibagi 50-50 Gitu Apa 70-30 Si tenaganya itu Mana yang lebih kuat Ditaruhnya dimana gitu Nah soal pembagian tenaga nih Kan sekarang juga udah ada Mobil hybrid Itu Gue juga masih Gak tau ya Cara Caranya Mobil hybrid ini bekerja tuh Mesin hybrid ini bekerja tuh Seperti apa gitu Karena kan banyak Ada brand yang ini bilangnya Bisa nih di Apa Mobil Apa mesin bensinnya Ngecas Ngecas batas Motor listrik Buat Ngidupin motor listrik Terus Brand yang satunya Bisa jalan dua-duanya Iya Jadi Brand yang satunya cuma jadi Api dua Kalau hybrid tuh Ada yang modelnya seri Sama yang paralel Mungkin yang Kita bisa lihat Kayak Kicks Nissan Kicks Yang Hybridnya Nissan tuh beda dengan Hybridnya Toyota tuh ya Kalau hybridnya Si Nissan Si Mesin bensinnya ini Itu ngecas Si motor listrik Sama baterainya Iya Jadi dia ngaliri Jadi si sumber tenaganya Sebenernya ini si Mesin bensinnya Yang gerakin itu Si motor listriknya Berarti kayak Ini dong apa Kayak Jenset Iya Kayak jenset Kalau sistemnya si Nissan Kicks E-Power gitu Nah Model hybridnya gitu Kayak jenset gitu Iya Kayak serena juga gitu Kalau jenset kan kita Isi solar Baru ngeluarin listrik Iya Sama Jadi Kalau di Nissan itu Hybridnya Kita isi bensin Isi ban bakar Nah si ban bakarnya itu Yang ngasih dan listrik Oke Tapi kalau yang Apa paralel Nah di Toyota itu Jadi Sistemnya Si mesin bensin Sama mesin listrik Itu bisa kerja bareng Oh Itu seri ya Jadi Jadi si mesin Kadang Kalau baterainya cukup nih Baterainya cukup Itu bisa Mesin listriknya Nyala Full Tapi begitu Mesin Apa Baterainya Berkurang Kan ada Bisa Indikatornya Biasanya itu Kalau di Toyota Itu kalau Kurang dari 50% Itu pasti Mesin Bensinnya nyala Langsung nyala tuh Mesin listriknya Mati Langsung di charge lagi kan Maksudnya Dari regeneratif Lagi macem-macem Kalau si Toyota gitu Ada yang Cuma jadi Aki doang Ada gak Aki doang Akunya hybrid Tapi cuma jadi Aki doang Ada Wah Suzuki Smart hybrid Cuma buat Maju doang Iya Maju doang Starter doang Mas panju aja Sisanya ya gitu Dimit sih Kalau itu Menurut gue ya Biar gak ketinggalan Tapi gak apa-apa lah Itu awalan Buat Suzuki Lebih Ini lagi Apa Lebih ngulik Hybridnya lagi Sebenernya dia tuh Kalau di luar negeri Udah ada Hybridnya Listriknya Iya Apa hybridnya Maksudnya Kayak di India mungkin Kayak si Espresso hybrid Espresso listrik Ini RIV Iya mungkin Ada beberapa produk Dia yang Gak Yang smart hybrid Yang kayak di Indonesia Tapi yang di Indonesia Mungkin Suzuki masih Mikir-mikir dulu nih Kayaknya masih smart hybrid Dululah Gitu Iya Ini jangan ketinggalan lah Pokoknya ya Pokoknya semuanya Harus Maju bareng-bareng Betul sekali Bersaing lah semuanya Terus juga Kita sekarang Bahas Soal Mobil Apa namanya Yang air Dari hydrogen Itu kan sebenernya Mobil Agak Gimana ya Aneh juga Ngis Air Bisa Dibikin Jadi tenaga Mesin Iya Itu gimana caranya Ya Begitu caranya Sebenernya sempat Di Indonesia kan Agak rame tuh dulu Lo pernah tau gak sih Yang motor ya Yang orang Profesor ya Iya Itu rame lah Kita gak usah bahas Itu intinya Sempat ada penelitiannya Gitu Terus sayangnya Beneran lah Kejadian Ya di Hyundai itu sih Envision Envision iya Terus Mirai Iya Toyota Eh Toyota Ya bener Toyota Mirai Itu juga Lagi ngembangin Mesin Hidrogen itu Hidrogen Cuma kan kelemahannya Mesin hidrogen itu Terlalu berat Mesinnya Iya pasti Karena butuh Tanky Tanky hidrogen Itu beda sama Tanky bensin yang Cuma Berapa liter Berapa liter Beda sama yang Kalau Dulu Lu pernah tau kan Ada Angkutan umum kita Yang BBG tuh Yang bahan bakar gas Ya kan Kalau yang BBG tuh Tabungnya Tapi kan keliatan ya Kalau lu pernah liat kan Kelihatan tuh di belakang tuh Iya Bajai-bajai Bajai biru Bajai biru tuh Ada yang pakai Itu gas Melon Biasanya colong-colongan Ini gas melon Iya Kayak gitu tuh Jadi Emang ada Kelebihan Kekurangannya Mungkin emang Sekarang Modalnya kayak gitu ya Karena lagi dikembangin kan Gak tau kita Kedepannya bakal Kayak gimana lagi Mungkin Besok Mobil Pakai tenaga angin Iya bisa jadi Iya Kayak speed racer dong Butuh tenaga angin juga Iya tiba-tiba ada Baling-balingnya di belakang Tapi ya gue ngebayangin Tiga mesin Dicampur sekaligus itu Mixing Kalau sekarang kan baru dua mesin Kayak listrik Sama bensin Nanti Siapa tau bisa Listrik Bensin Atau Diesel Bensin Atau air gitu Campur-campur tuh kayaknya Idi sih Menarik sih Ya menarik Nah itu mas Soal mau beli hidrogen Kan masih Masih dikembangin lah Masih panjang Semoga bisa Ada mesin mix Tiga mesin Ada listrik Bensin Sama hidrogen Dicampur Agak seram sih listrik Sama air digabung Ya kan beda tanky Agak seram sih deh Bisa lah Bisa-bisa Nah ini menarik banget kan Dunia otomotif Sekarang tuh Perkembangannya cukup Ini banget ya Signifikan banget Berubah-berubah Berubahnya cepet banget gitu Perkembangan Ada ini ada itu Ada ini ada itu Nah semoga ya Itu berita baik lah Buat para penggemar otomotif Betul Enaknya di dunia ini Transportasinya makin Harusnya ya Makin keren Makin canggih Makin murah Harusnya ya Betul sekali ya Apalagi kalau Air Jadi bisa bahan bakar Iya Murah aturan Iya Bisa jadi Iya Murah beli 3500 Iya 1,5 liter Iya Yaudah lah ya Itu banyak banget Hal-hal menarik Dan juga Kita bakal lanjut lagi Ke video selanjutnya nih Betul Kita ketemu lagi Di episode-episode berikutnya Jangan lupa kalian Like, subscribe, dan komen Kalau misalnya ada informasi Yang salah dari kami Iya Atau kalian lebih Punya pandangan yang lain Bisa langsung aja Kolom komentar Itu diisi Tulis Dipenuhin tuh Penuhin Atau tanya-tanya yang lain juga Kalian bisa Atau selain tanya-tanya Mungkin Ada ide Bahas apa nih Iya Bisa Menarik Dan jangan lupa Ke sosial media yang lainnya Kita itu ada di Instagram TikTok Oket Auto Project Betul nih Sahabat Oto Yaudah Sekian aja ya Betul Terima kasih banyak Sudah menonton Sampai detik ini Dan jangan lupa Auto Project Bikin mobil Auto Project Mantap Sub indo by broth3rmax